oke oke halo teman-teman semua kembali lagi dengan aku Ananda Nick lagi disini ya teman-teman dan kali ini kita akan bermain Minecraft lagi pastinya dan kali ini kita akan coba Minecraft versi hitam putih ya teman-teman oh iya nanti semua Minecraft ini bakal membuat jadi hitam putih sup gitu ya kita akan coba Minecraft hitam putih dan kita akan rasain ya gimana nanti Minecraft hitam putih itu jadinya seperti apa ya teman-teman oke jadi ini bukan original sekali lagi ini bukan original ya teman-teman ini cuma tekstur pack kalau bisa dukung tekstur pack link ada di deskripsi ya teman-teman klik link sama dengan support ya teman-teman kasih lihat ya sedikit ya teman-teman ini tekstur packnya ini ya teman-teman monochromatic resource pack oke ukurannya cuma 10 MB termasuk emasuk enteng oke teman-teman semua oh cuma sekian cuma sekian nyata ya yang nggak hitam putih sebenarnya jadi hitam putih oh hitam putih ini kesan jadi kesan set gitu loh kesan sedih ya teman-teman oke lah daripada kita coba di luarnya aja kita coba di jalan-jalan juga ya teman-teman dua hari sekali sih kalau aku ngatur zat kualnya dua hari sekali tapi bisa kurang bisa lebih ya teman-teman pokoknya selama liburan ini aku akan sering-sering upload pokoknya ya teman-teman oke dan subscribe sekarang juga dan oke let's go halo halo teman-teman semuanya kita sudah balik lagi dan iya kalian lihat sendiri ini minecraft ya ini minecraft ini minecraft yang kalian kenal cuma sekarang berubah jadi hitam putih ya teman-teman oke ini jadi aku ceritanya bikin upload baru ya aku aja nggak nggak bisa tahu ini ini sekarang lagi di biome apa terus kira-kira tanahnya itu warnanya apa ya sebenarnya tanah di minecraft itu kan macam-macam tapi kalau dari pohonnya ini spruce kemungkinan ini taiga ya teman-teman oke suasananya kelam-kelam banget ya teman apalagi itu oh mendung sekali ini ini air ya nggak kelihatan aku mungkin lightingnya ya temen-temen nah ini di settingnya juga ya semua jadi hitam putih ya teman-teman uh kok agak serem gitu ya nah sekarang sekarang settingnya sudah diaktifin jadi kelihatan kelihatan ya teman-teman terus oke nah itu renderingnya itu masih warna warna biru cuma kalau rendering kalau waktu renderingnya warna biru itu masih kesan itu kalau kita itu lagi di node dimension gitu ya dimensi dimensi lain terus ada yu birunya itu kayak kek game kayak apa sih kalau kalian tahu tuh kalian tahu lah sama interface-nya aja berubah tapi kecuali skin kita itu interface-nya itu bener-bener berubah terus ini armor jadi aku bingung ya sekarang bedain yang yang leader yang iron yang diamond itu bingung ya sekarang coba kita hidupin api ya textnya pun juga ini juga ganti juga bukan tapi efek-efek dari skin itu tersama cuma gambar bakar-bakarnya itu juga jadi tamputnya tempat nah ini kalau di di overworld biasa ya Nah jadi kita akan coba lihat di nether kita akan bikin nether portal ya teman-teman kita akan bikin nether portal kita bikin nether portal nya yang simpel-simpel aja ya masalahnya gini ya teman-teman obsidiannya yang mana apa ini ini block of coal ya obsidiannya yang mana karena kalau kita mau bikin nether portal itu harus pakai obsidian ya cuma aku bingung sama obsidiannya yang mana ya teman-teman sebentar kita tarik dulu ini obsidian oke oke kita coba bikinnya di disini aja bis kita kita akan bikin bentuk standar ya teman-teman padahal kalau kalau aku bikin portal itu biasanya tak bentuk-bentuk ya teman-teman bentuk-bentuk jadi bunder kayak jadi apa kayak gitu biasanya tak bentuk-bentuk atau ini sudah cukup apa enggak ini buat masuk ke nether nggak cukup ini pun juga ya woset banget Coba kesan-kesannya itu aku terus kita aku kita aku apa sih tuh aku mau coba kalau ini malam ini bakal gimana ya oke biasa aja kalau sunset cuma itu masih ada cahaya kuningnya ya kalau saran saya itu nanti diganti juga warnanya akan coba kalau malam ya teman-teman jangan coba malam sama midnight aja oke kalau midnight itu enggak enggak terasa hitam putihnya ya kalau pas malam itu enggak terasa hitam putihnya kalau pas yang itu terasa banget terus ya oke kita akan coba masuk ke nether ya teman-teman selama aku tidak ke nether sekarang kita lihat Oke semuanya jadi hitam putih teman-teman jadi hitam putih jadi monochrome ya kita nyepetnya monochrome oke tapi kalau kita nyerang mob itu itu demiknya itu masih merah teman-teman itu sebenarnya bisa diganti putih kalau sana kursi bisa diganti putih ini oke ini portanya mana tadi oke portanya dari satu kita akan coba ke lavanya ini nggak ketat ini kalau hitam putih ini nggak ketat nggak nggak kelihatan seperti lava ya oke ini masih masih itu masih merah oke tapi sudah bagus kok ini sudah bagus banget nih takoni terus kita juga bingung ya saat kita bingung nih ini netheric yang mana solsturn yang mana lava yang mana kalau lava ini ini kelihatan cuma cuma kelihatannya banyak-banyak gitu loh kayak kayak abu-abu mw lah oke ini terus kita akan coba ke dn ya teman-teman kita akan coba bikin oke oke 123 sudah terbuka kita akan masuk ya oke masuk nggak nih oke masuk langsung ah oke tempat apa ini wow tempat ini meme sekali pada lama kita TP aja ya teman-teman kita TP pakai ini satu dua tiga ayo pindah Oke sebentar masalahnya endodragon oh itu tapi endodragon nya nggak kelihatan ya teman-teman terus kalau kita lihat antara obsidian sama warna langitnya itu hampir menyatu oke terus kalau kalian lihat tadi tuh benang-benangnya benang-benangnya si endodragon itu anu ya eh benangnya si endodragon itu warnanya hitam ya setengah mau lupa itu itu warna hitam ya coba kalian lihat bye-bye itu benang-benangnya si endodragon itu warnanya itu menyatu sama langit gitu loh cuma mata itu loh kita kita pulang aja ya kita pulang aja Oke kita pulang aja kita akan penutupan di rumah menyebabkan penutupan langsung aja teman-teman kita cari posisi di pohon langsung aja ya oke teman-teman semua terima kasih sudah menonton sampai habis kalau kalian suka dengan tekstur pack ini kalau untuk download kalian bisa klik link yang ada di deskripsi ya teman-teman oke dan begitulah ya begitulah Minecraft versi hitam putih ya teman-teman jangan lupa subscribe like dan share dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video terbaru terkeceh terhits ya di dunia Minecraft ya teman-teman oke dan bye